Intro Assalamualaikum pemirsa anda menyaksikan topik terkini saya Restu Landari Pemirsa kantor Kelurahan Gondang Diamanteng Jakarta Pusat ditutup sementara mulai Rabu kemarin Penutupan ini dilakukan setelah 17 orang pegawai terpapar virus Covid-19 Untuk mengetahui situasi di lapangan sudah ada tim lembutan ANTV Wisnu Tresna dan Johannes Bosko Silahkan Wisnu Terima kasih bulan dan pemirsa Sejak 17 Januari lalu kantor Kelurahan Gondang Dia sementara ditutup Hal ini dikarenakan dengan terpaparnya sejumlah pegawai yang bertugas di sini Dari hasil pemeriksaan sampai hari ini sudah terdeteksi 36 orang yang terpapar Dari total pegawai yang terpapar sebagian sudah dilakukan perawatan di Wisnu Atlet Dan sebagian lagi dilakukan isolasi mandiri Berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jumlah kasus aktif di Jakarta Perselasa naik sebanyak 453 kasus Sehingga jumlah kasus aktif mencapai 4.297 orang Penularan virus varian Omikron kini juga meningkat di Jakarta Dari 856 orang yang terinfeksi Sebanyak 663 orang adalah pelaku perjalanan luar negeri Sedangkan 193 lainnya adalah transmisi lokal Dengan kondisi tersebut sampai saat ini Jakarta masih melakukan status PPKM level 2 Dari Gunang Dia, Wisnu Tresna dan John Bosko melaporkan Kembali ke studio Baik terima kasih Wisnu Pemirsa demikian topik terkini Saksikan topik terkini selanjutnya Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin Saya Restu Landari Sampai jumpa dan wassalamualaikum Terima kasih